Halo, cofren, disini ada soal. Banyak rusuk bangun ruang dari jaring-jaring tersebut adalah... Kita cari jawabannya bareng-bareng ya, cofren. Jaring-jaring adalah susunan bangun datar yang dapat membentuk bangun ruang. Dimana bangun datar pada jaring-jaring akan membentuk sisi pada bangun ruang. Nah, sekarang kita lihat pada jaring-jaring. Disini ada berapa bangun datar. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima bangun datar, satu berbentuk segi empat, yaitu yang nomor tiga. Dan empat lainnya berbentuk segi tiga. Jadi disini susunan jaring-jaring, empat segi tiga dan satu segi empat. Bangun ruang yang memiliki sisi dengan bentuk segi tiga adalah salah satunya limas. Dimana ciri-ciri limas memiliki satu sisi alas dan tidak memiliki sisi atas atau tutup. Kemudian sisi lainnya yaitu sisi tegak berbentuk segi tiga. Dan titik puncak dan titik sudut alas dihubungkan oleh rusuk tegak. Nah, disini jika jaring-jaringnya dibentuk limas, maka yang nomor tiga yaitu segi empat sebagai sisi alas. Kemudian yang nomor dua sebagai sisi tegak bagian kiri. Yang nomor empat sebagai sisi bagian kanan. Yang nomor limas sebagai sisi belakang. Dan yang nomor satu sebagai sisi depan. Nah, jika digambarkan seperti berikut. Karena alasnya berbentuk segi empat, maka limas yang terbentuk limas segi empat. Maka jaring-jaring limas segi empat adalah susunan satu segi empat dan empat segi tiga yang diperoleh dari membelah limas mengikuti rusuk-rusuknya. Nah, sekarang kita hitung ada berapa rusuk pada bangun ruang limas. Nah, disini pengertian rusuk adalah perpotongan atau pertemuan dua buah bidang sisi pada bangun ruang, ruas garis atau garis lengkung. Nah, disini misalkan sisi bagian alas berpotongan dengan sisi bagian depan, maka membentuk ruas garis AB. Nah, ruas garis AB ini yang disebut rusuk ofrend. Sekarang kita hitungnya ada berapa jumlah rusuk. Yang pertama rusuk AB, kemudian rusuk BC, rusuk CD, rusuk DA. Kemudian yang rusuk tegak, ada rusuk TA, rusuk TB, rusuk TC, rusuk TD. Nah, sudah tidak ada lagi ya, kofren. Maka jumlah rusuk ada delapan. Jadi, jawabannya adalah delapan. Nah, kita sudah mendapatkan jawabannya, kofren. Bagaimana? Mudah bukan? Tetap semangat dan sampai jumpa di soal selanjutnya.